9 Fakta Rachel Amanda, Pengantin Baru, Jodoh Dengan Teman Kecil Aktris Rachel Amanda sedang berbahagia karena baru saja menikah dengan seorang pria bernama Narawastu Indra Pradna pada 12 November 2022 lalu. Sudah lalu-lalang di stasiun televisi nasional sejak kecil, pernikahan Rachel Amanda sempat mengejutkan banyak orang. Karena pernikahannya digelar tertutup dan undangan disebar mendadak. Seperti apa fakta pernikahan Rachel Amanda dan sang suami? Berikut ulasannya. 1. Undangan disebar pagi buta Setelah seorang teman dari mempelai mengungkapkan, dirinya menerima undangan pernikahan Rachel Amanda dengan arah pada hari pernikahan pada pukul 5 pagi hari. Hal tersebut mengagetkan teman yang bernama Hagi Aranda Wahab tersebut. Meskipun undangan disebar mendadak, para teman dekat masih bisa hadir di acara tersebut. 2. Jarang menunjukkan di media sosial Rahel Amanda dengan suaminya jarang mempublikasikan kemesraan mereka di media sosial. Meski begitu, diketahui Rachel Amanda pernah mengumumkan keduanya pemulai pacaran sejak awal 2022. Karena jarang posting kemesraan di media sosial, kabar bahagia pernikahan mereka pun mengejutkan beberapa orang. Beberapa netizen pun terkejut dan mulai merasa tua karena mereka masih menganggap Rahel adalah artis cilik. 3. Rahel Amanda dipersunting pengusaha Narawastu Indra Pradna merupakan lulusan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Bandung dan Holt International Business School. Dari halaman LinkedIn Nara, diketahui dirinya adalah sosok yang aktif di komunitas, kampanye sosial, dan beberapa pelatihan. Nara pun mengelola akun media sosial Instagram, tempat dirinya berbagi ilmu tentang marketing, branding, bisnis, dan banyak hal lainnya, dengan cara yang menarik dan unik. Sejak 2017, Nara merupakan co-founder Doki Digital Agency, yang merupakan konsultan bisnis. Nara pun merupakan corporate strategy dan marketing communication di DK Marketing Research sejak Februari 2020 dan banyak perusahaan lainnya. 4. Rahel Amanda kenakan kebaya putih Rahel Amanda tampak anggun dan memancarkan kecantikan natural saat akad dan resepsi pernikahan di hari yang sama. Saat akad, pemeran serial Sinetron Candy ini mengenakan kebaya berwarna putih adat Jawa, sementara sang suami mengenakan base cup berwarna senada. Kemudian saat resepsi digerar, Rahel Amanda tampak anggun dengan gaun putih, sementara Nara tampak gagah mengenakan jas hitam. 5. Maskawin 50 gram logam mulia Rahel Amanda dipersunting narawastu Indra Pratna dengan maskawin berupa 50 gram logam mulia dan seperangkat alat sholat. Hal tersebut terungkap saat ayah Rahel Amanda, adik Paul Lukas, mengucap ijab kabul. 6. Lamaran Sederhana Rahel Amanda mengungkapkan kisah saat dirinya dilamar sang suami kekasih. Saat itu mereka berdua tengah di Yogyakarta. Amanda mengatakan dirinya dilamar Indra saat keduanya sedang bersepeda santai di Bantul. Amanda kaget saat kasihnya membuka kotak cincin dan melamarnya untuk melikah pada Mei 2022 lalu di pinggir sebidang sawah. Lamaran Sederhana tersebut kemudian ditutup dengan makan-makan sederhana di restoran Bebek. 7. Pernikahan Digelar Tertutup Selain undangan yang disebar secara mendadak, pernikahan Rahel Amanda pun digelar secara tertutup tanpa dihadari awak media. Pernikahan Rahel Amanda pun baru diketahui setelah sahabatnya, NZ Sotoria, mengunggah video ijab kabul pernikahan mereka. Pernikahan hanya mengundang keluarga, kerabat dekat, dan sahabat kedua mempelai agar berkesan sakral. 8. Rahel Amanda pernah hidap kanker tiroid Diketahui Rahel Amanda pernah menghidap penyakit kanker tiroid semasa kecilnya. Saat ini, Rahel sudah sembuh dari penyakit tersebut. Diceritakan, dokter mendiagnosis Rahel Amanda menghidap kanker tiroid pada tahun 2014. Kala itu, Rahel Amanda mengalami hipertiroid dan minum obat secara rutin. Akhirnya, Rahel menjalani operasi pengangkatan benjolan di kelenjar tiroidnya. Walau sudah dioperasi dan dinyatakan sembuh, secara rutin Amanda mengonsumsi obat untuk tiroidnya dan lebih menjaga kesehatan mental dan fisiknya. 9. Rahel dan suami teman kecil Terungkap, ternyata Rahel Amanda dengan Narawastu Indra Pradna merupakan teman semasa kecil. Hal tersebut diketahui melalui Instagram story akun Karina Meka yang diunggah ulang Rahel Amanda. Postingan tersebut memperlihatkan potret semasa kecil Rahel Amanda dengan Narawastu Indra Pradna yang tampak ekspresif.